Alhamdulillah Adalah PO Haryanto, sebuah armada bus angkutan umum yang mewajibkan seluruh krunya, baik pengembudi ataupun konektur bus untuk memerhentikan kendaraan setiap datangnya waktu sholat. Bagi kru yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi, yaitu tidak mendapatkan gaji. Wah-wah! Iya, berita mengenai bus islami ini pernah ramai di media online. Meski awalnya banyak yang meragukan, namun terobosan yang diusung jasa transportasi PO Haryanto ini justru mendapatkan apresiasi positif, baik dari penumpangnya ataupun masyarakat umum. Kan kalau aku kan dari sana kan paling kalau dari Jakarta kan sore. Sore itu kan paling kan jam 5 kan dari sana kan nanti sampai ikut makan kan bisa sholat. Kalau di musolah itu kalau ada orang sholat juga ditungguin itu. Tujuan utama diberlakukannya jam sholat pada bus PO Haryanto ini adalah memberikan kesempatan bagi para penumpang untuk melaksanakan sholat 5 waktu, terutama sholat subuh. Jika melanggar, kru tidak akan mendapat gaji untuk 1 kali perjalanan pulang pergi. Gaji itu pun akan dimasukkan ke kotak amal bagi yatim piatu. Jangan heran pula jika di badan bus bisa dijumpai tulisan sholawat nabi. Ini dipaksudkan agar yang membaca menjadi ingat dan senantiasa bersolawat selama dalam perjalanan. Nama perusahaan bus ini sendiri diambil dari nama sang pemilik, yaitu Haji Haryanto. Pria kelahiran kudus 56 tahun lalu ini memang dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di bidang otobus. Sosok Purnawirawan ini merintis perusahaannya dari kecil, dimulai dari usaha angkutan kota di Tangerang. Di masa lalu, Haji Haryanto adalah seorang anak buruh. Namun siapa sangka, jika usaha otobus yang dirintisnya sejak tahun 2004 ini bisa berkembang dengan begitu pesat. Bahkan, kini ia memiliki armada bus sebanyak 200 unit. Masya Allah! Saat ini bus-busnya melayani rute antar kota antar provinsi di berbagai wilayah Pulau Jawa dan Madura. Antara lain, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Kudus, Pati, Solo, Madiun, Ponerogo, Karanganyar, dan juga Surabaya. Haji Haryanto menyadari bahwa keberhasilan usahanya tidak lepas dari campur tangan Allah SWT. Itulah sebabnya perusahaan otobusnya senantiasa memperhatikan dan memberikan kesempatan bagi para penumpangnya untuk melaksanakan ibadah wajib. Salat lima waktu. Kamu kasihan kalau tidak masuk surga, karena kamu yang kamu ikuti ini orang muslim, dan orang yang menyakini kepada Allah, dan orang yang menyakini bahwa Rasulullah itu utusan Allah. Ini, kamu beruntung dengan pemimpin-pemimpin yang kita ini. Bahkan sampai kadang-kadang saya kesel, punya satu yang tebak. Di suruh sholat saya malah ngumpet, saya bilang. Ini bukan yang dibisah saja, di waktu saya main angkutan kota itu juga tak kerapkan untuk sholat. Tak hanya dalam perjalanan bus, di garasi yang terletak di jalan lingkar luar Ngembal, Kudus, Jawa Tengah ini, Haji Haryanto juga memperlakukan peraturan yang ketat bagi karyawan-karyawannya. Ia mewajibkan semua karyawannya untuk sholat berjamaah di masjid, yang sengaja ia bangun di dalam garasi. Tak heran, jika sholat zuhur berjamaah di sini selalu ramai. Sebagai pemimpin, tentu saja Haji Haryanto tidak hanya memerintahkan anak buahnya untuk sholat, namun ia juga memberi contoh. Lima waktu dalam sehari, Haji Haryanto selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini. Apa yang dilakukan Haji Haryanto sangatlah seiring dengan pandangan Islam, di mana seorang pemimpin kaum muslimin yang terbaik adalah mereka yang berbuat kebajikan dan menjaga sholatnya. Suasana islami sangat kental terasa di area garasi bus. Setiap harinya, terdengar alunan suara orang membaca Al-Quran dari masjid Nurul Huda. Ya, setiap harinya memang Haji Haryanto sengaja mengundang habis Al-Quran untuk membaca dan menghaktankan 30 jus Al-Quran. Haji Haryanto juga memiliki agenda rutin memberangkatkan karyawannya untuk beribadah haji atau umrah setiap tahunnya. Masya Allah. Menariknya, banyak di antara karyawannya adalah mantan orang-orang jalanan yang jauh dari kehidupan religi. Namun, karena itulah, Haji Haryanto sengaja mempekerjakan mereka dan membimbing mereka agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Di sini kan Pak Haji itu kan sistemnya kan harus dengan agama. Karena Pak Haji juga dulu ya seperti itu, karena perubahan juga. Nah, kalau menurut saya Pak Haji, kalau misalnya ada karyawan atau kru yang belum sholat, pasti dibuang, ayo sholat, latunya sholat. Sebelum bekerja, sholat berdoa untuk keselamatan kita masing-masing. Satu hal lagi yang bisa dicontoh dari perusahaan ini adalah kepedulian niat terhadap anak yatim piatu. Setidaknya mereka memiliki 2.000 anak yatim piatu yang disantuni setiap bulannya. Tiket penumpang pun disisikan 2,5 persen khusus bagi anak yatim piatu. Begitu pula dengan gaji karyawan. Dan untuk gaji, semua karyawan diwajibkan untuk memberikan santunan pada anak yatim piatu. Dan khususnya bagi para penumpang kan diambil 2,5 persen untuk anak yatim piatu. Jadi kami kerja itu seakan-akan sudah tenang. Mengutamakan sholat berarti mengutamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat sebagai tiang agama. Kemudian apa? Beliau bersabda. Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa? Beliau bersabda. Berjihad visabilillah. Hadis riwayat muslim.